Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya mengenai atau cara berkaitan tentang cara membuat BPJS kesehatan untuk bayi yang baru lahir. Nah, sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mengikuti anjuran pemerintah yaitu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait cara membuat BPJS kesehatan untuk bayi yang baru lahir yaitu pengalaman dari istri saya kemarin pas melahirkan di rumah sakit. Nah, sebetulnya teman-teman bisa membuat BPJS itu sebelum bayi baru lahir. Nah, teman-teman bisa melihat tutorialnya di video yang ini ya. Nah, di situ saya sudah menjelaskan cara membuat BPJS kesehatan bayi yang masih berada di dalam kandungan. Namun, karena pengalaman saya yang berbeda jadi HPL-nya itu tanggal 30 April ternyata lahirannya itu sebulan sebelum itu ya teman-teman. Jadi, tidak bisa membuat BPJS kesehatan bayi di dalam kandungan. Artinya, teman-teman harus membuat BPJS kesehatan yaitu setelah bayi lahir. Nah, perlu diketahui pengalaman saya yaitu waktu itu saya, anak saya maksudnya lahiran karena prematur, jadi harus dirawat di ruang nisu. Nah, perlu teman-teman ketahui ruang nisu itu perharinya sekitar 6 juta ya teman-teman. Nah, jika tidak memakai BPJS pastinya saya akan keberatan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi apa saja syarat-syarat untuk membuat BPJS kesehatan yang baru lahir. Nah, yang pertama teman-teman harus menyiapkan ini terlebih dahulu yaitu KTP suami dan KTP istri ya teman-teman. Silahkan teman-teman untuk di update terlebih dahulu di Dukcapil. Kemudian dan pastikan KTP dan nicknya jelas. Nah, selanjutnya yaitu ini ya teman-teman. Yang kedua yaitu kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini sebelum teman-teman mencapai HPL teman-teman harus meng-update dulu kartu keluarga teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang baru nikah nih jadi harus di-update dulu jadi harus satu kakak antara suami dan istri itu. Jadi, jangan terpisah-pisah suami di kartu keluarga ibunya atau istri di keluarganya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ini ya teman-teman yaitu buku nikah. Nah, buku nikah ini yaitu syarat yang paling penting karena kenapa sih bisa terjadi lahiran? Ya, tentunya karena sudah menikah karena sudah dilegalisasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana yang hamil di luar nikah dan belum menikah? Nah, itu saya belum tahu jawabannya tapi ini buku nikah itu adalah syarat yang paling penting untuk mendaftarkan anak ke BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya persyaratan yang selanjutnya yaitu ini ya teman-teman surat SKL atau surat keterangan lahir dari bidan ataupun dari pihak rumah sakit. Nah, ini jangan teman-teman di lamina ting ya karena nantinya surat keterangan lahir ini akan diserahkan ke kelurahan atau ke desa untuk membuat akta kelahiran. Kenapa ini jangan dilaminati? Karena nantinya akan menjadi draft ya yang aslinya itu. Ini hanya, saya ini hanya foto kopinya saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk cara daftar ya ketika teman-teman sudah menyiapkan persyaratan yang keempat tadi biasanya kalau teman-teman lanjutkan di rumah sakit di sana sekarang sudah menyediakan BPJS itu di rumah sakit ya teman-teman. Jadi, kita tidak usah pergi ke kantor BPJS. Tapi, tidak semua rumah sakit menyediakan fasilitas BPJS yang berada di rumah sakit. Jadi, berbeda-beda setiap rumah sakit. Nah, jadi yang paling penting teman-teman sebagai suaminya yang nanti akan menguruskan jangan panik. Dan, teman-teman rumah sakit akan memberikan waktu 2x24 jam atau 3x24 jam untuk menyelesaikan administrasi kepesertaan BPJS bayi yang baru lahir ini. Nah, kalau teman-teman lebih dari 3 atau 2x24 jam maka biaya rumah sakit atau biaya si ade bayinya ini akan ditanggungkan oleh orang tuanya. Nah, hal ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman karena memang biaya rumah sakit untuk bayi itu apalagi yang prematur yang membutuhkan ruang nisi itu sangat-sangat mahal. Jadi, silakan teman-teman prepare terlebih dahulu persiapkan sedini mungkin sebelum nanti lahiran ya teman-teman. Nah, mungkin itulah sedikit pengalaman dan tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan yang membutuhkan khususnya bagi ibu hamil atau calon bapak ya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemerintahuan terbaru dari channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax